Jumpa lagi dengan saya di dalam opini saya, Dr. Owi. Apa yang tersilat dalam benda Anda ketika Anda mendengar serangan jantung? Tentu saja, ini adalah kata-kata yang menakutkan bagi kita semua. Karena serangan jantung itu adalah suatu serangan yang mematikan. Keterlambatan penanganan akan membawa kematian atau potensi kematian yang lebih besar lagi. Dr. Jantung mengatakan, time is muscle dalam kondisi serangan jantung. Artinya, waktu adalah otot. Karena apa? Keterlambatan penanganan, maka menimbulkan kematian otot jantung penderita. Dan kematian otot jantung itu saja menyebabkan kematian penderitanya juga, karena jantung tidak berdenyutlah. Semakin luas otot jantung yang terkena, maka risiko kematian juga semakin. Mengapa terjadi kematian otot jantung pada serangan jantung ini? Karena suplai oksigen ke otot jantung itu terganggu atau bahkan suplai darah ke sana berhenti karena darah yang membawa oksigen ke otot-otot jantung itu. Ketika tanpa oksigen, maka otot jantung akan mengalami kematian dan tidak bisa berkontraksi lagi. Sebagai pompa jantung, maka akibatnya timbul kematian. Nah, siapa saja yang berisiko terkena serangan jantung ini adalah, yang pertama adalah penderita yang memang sudah didiagnosis sebagai penderita penyakit jantung koroner, BCK, penyakit jantung koroner. Kedua, orang-orang yang mengalami obesitas, baik obesitas secara keseluruhan maupun obesitas sentral, terlebih lagi obesitas sentral. Ketiga adalah orang yang mengalami hipertensi. Keempat adalah orang-orang yang mengalami atau menderita kencing manis. Kelima adalah perokok. Keenam adalah pria lebih berisiko dibandingkan dengan wanita. Karena wanita terlindungi dengan hormon estrogen yang punya sifat kardio-protektif, kardio-vaskular protektif. Jadi, estrogen ini melindungi jantung dan pemeluh darah. Asal tidak mengalami obesitas, hipertensi, dan kencing manis pada wanita ini. Oke, setelah kita mengetahui siapa saja yang berisiko terkena serangan jantung, maka kita masuk pada intinya yaitu, apa gejala dari serangan jantung? Gejala dari serangan jantung adalah yang utama adalah nyiri dada. Nyiri dadanya di sebelah kiri biasanya ya. Memang ini yang utama, di sebelah kiri seperti diremas atau ditekan jadinya. Karena itu seringkali posisi tangan penderita dalam menggenggam seperti ini di dada sebelah kiri dengan upaya agar secara refleks bisa menarik tekanan itu. Seolah-olah ingin menariknya. Nyiri dada seperti diremas, seperti ditekan di sebelah kiri. Dan ini bisa dijalarkan sampai ke lengan di sebelah kiri, ataupun dagu sebelah kiri, ataupun punggung yang sebelah kiri bagian atas, seperti tembus ke belakang. Itu adalah gejala-gejala utamanya yang disebut secara medis sebagai anina pectoris. Nyiri dada khas untuk jantung. Kemudian gejala yang lain, nah ini yang sangat penting sekali, karena gejala yang lain ini seperti gejala penderita GERD yang lagi kabuh, atau penyakit asam lambung yang lagi kabuh. Nyiri dada bisa diuluh hati, diuluh hatinya nyeri, kemudian setemual muntah. Mirip sekali dengan penyakit GERD. Karena itu seringkali terabekan, karena salah artikan bahwa itu adalah GERD yang kambuh. Nah, dan itu membuat orang meremehkan dan terlambat mencari pertolongan ke rumah sakitnya. Dan GERD itu bukan suatu penyakit yang mematikan, tetapi serangan jantung yang mematikan. Itu yang menyebabkan orang salah paham dengan kondisi GERD. Anda bisa simak pada tayangan saya, linknya saya jantungkan di deskripsi ya. Silahkan simak di sana perbedaannya serangan jantung GERD, agar Anda tahu bahwa bukan GERD yang mematikan, tapi serangan jantung yang mematikan. Kemudian gejala yang lain adalah keluar keringat dingin, rasa lemas, dada berdebar-debar pada beberapa orang, dan bahkan seperti mau mati rasanya. Menyebabkan penderita menjadi sangat khawatir. Dan itu adalah gejala-gejala dari serangan jantung. Dan serangan jantung sering tidak salah artikan juga dengan serangan masuk angin, atau angin duduk. Penderita malah dikerokin, biasanya. Kalau ada gejala-gejala yang tersebutkan tadi, Arab segera diketahui dan segera mencari pertolongan. Kemudian pemicunya sendiri apa? Pada orang-orang yang sudah mempunyai risiko penyakit jantung, harus hati-hati dengan pemicu serangan jantung. Yaitu suatu aktivitas fisik di luar kebiasaannya. Contoh, misalnya kantor sedang mengadakan latihan tanding futsal, atau pertandingan persahabatan dengan kantor lain. Anda memaksakan diri untuk ikut, padahal Anda tidak pernah berwaraka, tidak pernah berlatih untuk lari, futsal, dan sebagainya. Anda sepontan ikutnya. Dan itulah bisa memicu serangan jantung. Karena otot jantung bekerja lebih keras lagi, membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Ketika dibutuhkan oksigen yang lebih banyak, ternyata pembuluh koroner Anda sudah bermasalah, dan terjadi kontraksi atau penciutan permukaan dari pembuluh darah koroner Anda yang sudah memang kurang baik. Ada plak di sana, ada pembuntuan di sana, sehingga benar-benar oksigen tidak bisa mengalir ke, atau darah tidak bisa mengalir ke otot jantung Anda. Darah itu membawa oksigen untuk otot jantung Anda. Padahal Anda berlari membutuhkan oksigen di situ. Dan itulah terjadi serangan jantung. Ataupun aktivitas-aktivitas yang di luar biasanya lebih berat dari biasanya. Itu bisa memicu serangan jantung. Kemudian penyebab yang lain adalah faktor stres psikologi. Ketika Anda sangat emosional, ada sesuatu yang memicu emosi Anda, maka kortisol akan muncul, dengan dosis yang sangat tinggi. Kortisol itu menyebabkan denyut jantung menjadi lebih cepat, dan kontraksi dari pembuluh darah, menyempit pembuluh darahnya, dan pembuluh darah yang sudah tidak beres, itu akan tertutup jadinya. Mengakibatkan aliran darah ke otot jantung juga berkurat. Dan itu bisa menyebabkan serangan jantung. Kemudian penyebab yang ketiga adalah karena suplai oksigen di sekitar Anda memang sangat sedikit. Contoh di kerumunan, di keramean. Sehingga sirup pikup padat sekali, kerumunan itu bagi Anda yang memang sudah sangat sensitif terhadap oksigen, karena pembuluh darah koronir Anda memang sudah kurang baik, akibatnya Anda kekurangan oksigen. Jantung Anda kekurangan oksigen juga. Penyebab yang keempat adalah karena ada suatu kebiasaan tidur menenggur, apalagi pada Anda yang mengalami obesitas. Ketika tidur menenggur, kadang-kadang disertai dengan namanya obstruksi sleep apnoe. Jadi terjadi henti nafas. Groh, 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 kemudian berhenti nafas beberapa saat itu. Nah ketika henti nafas itu, suplai oksigen ke otot jantung Anda juga akan berhenti. Dan itulah terjadi serangan jantung. Dan Anda pernah mendengarkan beberapa kasus selebriti yang meninggal mendadak pada waktu tidur, ataupun orang-orang yang meninggal pada waktu tidur, kemungkinan besar adalah karena ada ngorok itu kemudian berhenti nafas. Yang disebut sebagai osak obstruksi sleep apnoe. Jadi itu bisa memicu serangan jantung. Itu empat yang biasanya terbanyak menyebabkan serangan jantung. Lalu bila timbul gejala-gejala itu, lebih baik Anda mendengarkan sendiri atau mendengarkan seorang yang memberitakan itu sebagai serangan jantung sampai dibuktikan tidak. Apa yang harus dilakukan? Pertama, hentikan aktivitas fisik tersebut. Duduk atau berbaring secara rileks, mengenggarkan pakaian, berispis bagi penderita atau diri Anda bila memang Anda yang terkena serangan itu agar bisa menghirup udara lebih banyak lagi. Tenangkan diri Anda, tarik nafas, pelan-pelan atur nafas Anda agar oksigenasi ke dalam tubuh Anda menjadi lebih baik. Kemudian, tak lupa yang penting sejak awal adalah mintalah pertolongan. Katakan bahwa Anda kena serangan jantung ataupun ketika menemui orang yang seperti itu, katakan pada sekitar Anda ada orang yang terkena serangan jantung agar bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Karena itu sangat penting sekali. Seperti yang saya jelaskan di atas, time is muscle. Waktu adalah otot. Jadinya, otot jantung harus terselamatkan. Semakin banyak yang tidak terselamatkan, kematian, kecacatan otot jantung akan semakin besar. Demikian mengenai informasi tentang serangan jantung. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita berdoa bersama-sama agar hal itu tidak terjadi pada diri kita. Karena itu Anda harus menjaga kesehatan Anda, hindari faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Sekali lagi, obesitas, darah tinggi, kencing manis, merokok, kurang olahraga, maka itu adalah faktor-faktor risiko terkena serangan jantung. Jadi, lebih baik mencegah daripada mengobat. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, bisa bagikan kepada yang lainnya. Salam sehat dari saya, Dr. Oyi. Stay healthy.